Dalam video kali ini, gue bakal bacain sebuah cati story seram tentang seorang bocil yang jarinya putus karena bermain mercon spritus. Nah, siapa disini dari kalian yang punya mercon spritus atau sering bermain mercon spritus? Nah, kali ini guys, gue bakal bacain cati story seram yang serem banget tentang mercon spritus terkutuk. Jadi ceritanya disini ada seorang anak nih guys, namanya itu Ari, yang dia ini membeli mercon spritus terkutuk. Nah, si Ari ini gak tau kalau mercon spritus itu berbahaya banget guys. Sampai akhirnya, pas udah mau maghrib, si Ari ini bermain mercon spritus di lapangan dan dia gak sengaja kenain ke tangannya. Sampai akhirnya tangannya itu berubah menghitam dan kemudian putus guys. Nah, parahnya lagi itu tangannya itu mulai membusuk dan keluar belatung-belatung gitu guys. Dari cerita ini kalian pasti udah penasaran banget kan dengan cati story seramnya seperti apa? Makanya guys, yuk langsung aja kita bacain sama-sama. Oke guys, sekarang gue udah masuk di rekaman catnya dan langsung aja kita bacain ya. Mercon spritus terkutuk. Oke, ini ada yang namanya Ari. Ari, kamu lagi dimana? Oke, kayaknya si Ari ini ngechat sama temannya deh guys. Aku lagi main spritus nih di lapangan. Oh, jadi si Ari motoin spritus yang dia lagi bermain guys. Nih, ini kalian lihat. Itu ada tiga guys. Oke, oke. Kita lihat ya. Ini si temannya balas apaan. Wah, keren banget mercon spritus kamu. Kamu bikin sendiri? Ini ditanya si Ari ini guys. Enggak. Oh, berarti enggak bikin sendiri. Aku beli di warung dekat lapangan. Murah banget loh. Terus gede lagi. Suaranya kenceng. Hehehe. Ah, yang bener. Aku enggak pernah tuh. Lihat warung di dekat lapangan. Oke, jadi temannya bilang enggak ada warung di dekat lapangan guys. Ada kok. Nih, lihat. Oh, berarti beneran guys. Jadi si Ari ini membeli mercon spritusnya di warung ini guys. Di warung dekat lapangan. Bukannya warung itu udah lama tutup ya? Oke, udah lama tutup kata si temannya Ari ini. Enggak tahu. Tadi aku belinya di situ. Penjualnya siapa? Ini temannya nanya. Ini si penjualnya siapa? Udah nenek-nenek tua banget. Mukanya serem. Dan matanya buta sebelah. Aku sempat foto tuh. Lihat. Oh my God. Jadi yang menjual mercon spritus di dekat lapangan itu adalah seorang nenek-nenek yang itu udah tua banget guys. Dan mukanya itu kayak seram gitu gak? Kalian lihat guys. Iya, iya. Serem. Tapi enggak apa-apa sih. Yang penting mercon spritusnya keren. Hehehe. Eh. Yuk main. Ini si Ari ini manggil atau ngajak temannya main guys. Enggak ah. Ini udah mau maghrib loh. Emangnya kamu belum mau pulang? Oh iya guys. Jamnya udah menunjukkan udah mau malam guys. Ntar aja. Masih bosan di rumah. Lagipula di rumah cuma ada kakak aku. Eh. Kamu gak takut? Katanya di lapangan banyak hantu loh. Saran aku sih. Kamu gak usah bikin kerebutan disitu. Oke. Jadi temannya ini bilang kalau di lapangan banyak hantu guys. Dan jangan pernah ribut. Hahaha. Hala aku gak percaya kayak gituan. Aduh. Sakit. Waduh kenapa nih si Ari guys. Kamu kenapa Ari? Aku masang spritus tapi kena tangan aku. Oh my God. Kena tangan guys. Kalian pernah gak? Ya ampun. Terus tangan kamu gimana? Gak apa-apa. Cuma merah dikit doang kok. Oke. Jadi merah guys tangannya guys. Aku udah mau pulang ini. Udah gelap. Oh jadi si Ari udah mau pulang guys. Iya hati-hati ya. Oke. Eh. Saputra. Aku udah nyampe rumah nih. Oke. Jadi temannya Ari ini namanya Saputra ya guys. Kalian ingat. Baguslah. Mandi aja dulu. Oke. Jadi si Ari ini berarti udah nyampe rumah kan guys. Astaga Saputra. Kenapa? Merchantspritus aku hilang. Oh my God. Jadi merchantspritusnya hilang guys. Hah? Ketinggalan kali di lapangan. Oke. Jadi si Saputra ini ngira itu ketinggalan di lapangan guys. Enggak. Aku tadi bawa kok pas pulang. Lihat aja dulu di rumah. Siapa tahu ada di situ. Oke. Jadi si Ari ini disuruh untuk melihat di rumahnya guys. Astaga ada yang ngetuk pindah. Bintu. Saputra. Kamu tahu gak itu apa? Astaga apaan yang dilihat sama si Ari ini guys. Astaga ini ada sesuatu yang mengerikan banget yang dilihat sama si Ari. Kayaknya tuh Ari sama kakaknya yang perempuan guys. Ya ampun. Ya ampun. Aku gak tahu. Aduh. Aku takut Saputra. Aduh si Ari ketakutan guys. Karena kan dia melihat ada makhluk aneh guys. iya iya iya. Aku tahu. Kunci aja semua pintu rumah cepetan. Ya ampun. Kakak aku kemana ya? Dia tadi lari ketakutan. Oh ini kakaknya Ari gak tahu kemana guys. Coba kamu cari kakak kamu dulu. Kakak aku lagi di kamar nih. Dia kayaknya lagi sholat. Oke. Jadi si Ari ini ternyata melihat kakaknya ada di kamar guys. Oh. Baguslah. Kamu juga ikutan sholat. Ya ampun. Kakak aku kok tiba-tiba hilang. Oh my God. Jadi kakak si Ari tiba-tiba hilang guys. Ini benar. Kakaknya lagi sholat guys. Dan kakaknya berdiri. Kita coba lihat ya. Kakaknya berdiri guys. Hah. Kakaknya hilang loh guys. Ini aneh. Aneh guys. Aneh. Aneh. Ini tinggal mu kenanya doang loh guys. Aduh. Astaga. Buruan lari Ari. Saputra. Kakak aku teriak. Dia kayaknya ada di dapur. Oh my God. Jadi si Ari ini melihat kakaknya udah muncul di dapur guys. Tolongin kakak kamu cepetan. Astaga Saputra. Tolong ada. Itu kuntilanak. Oh my God. Jadi itu kuntilanak. Bukan kakaknya guys. Lihat. Kelihatan tuh. Mukanya serem banget guys. Oh my God. Ini serem guys. Ini serem. Ini serem guys. Ini serem guys. Oh my God. Itu mukanya serem banget guys. Kalian lihat tuh. Tuh tuh tuh. Oh my God. Itu serem banget guys. Waduh. Ari lari cepetan. Oh my God. Itu serem banget guys. Saputra tolong aku. Kuntilanak itu ngejar aku. Tuh. Dia dikejar guys. Iya, iya sabar. Aku panggil teman-teman dulu ya. Buat menolongin kamu. Oke. Jadi si Saputra ini mau mangil teman-temannya guys. Dan mereka kayaknya mau datang ke rumahnya si Ari. Cepetan Saputra. Posisi kamu dimana sekarang? Oh my God. Aku sembunyi di dapur ini. Eh. Aku denger suara kakak aku. Oh my God. Dia ngedenger ada suara kakaknya guys. Gak usah kesana. Itu pasti kuntilanak. Tapi kalau beneran itu kakak aku gimana? Aku denger suaranya dari dalam lemari. Aku mau nolongin dia dulu. Oke. Jadi si Ari mau nolongin kakaknya yang ada di dalam lemari katanya. Yaudah cepetan. Saputra itu hantu. Tolong. Oh my God. Oh my God. Itu hantu guys. Bukan kakaknya Ari. Tuh. Kalian lihat dia keluar dari lemari guys. Dia keluar dari lemari guys. Kalian lihat tuh. 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 Oh my God. Ini makhluk apaan guys. Serem banget guys. Kalian lihat tuh. Serem banget guys. Itu makhluk apaan guys. Lihat-lihat. Ini. Ini. Ini fix serem banget sih guys. Astaga. Itu makhluk apaan. Lari-ari cepetan. Aku udah lari ini. Sumpah. Itu makhluknya serem banget. Saputra. Eh aku denger suara kakak aku. Dia di belakang rumah. Oke. Jadi ini sekarang si Ari ngedengar suara kakaknya di belakang rumah guys. Nggak usah dicek. Itu pasti hantu. Kamu lari aja cepetan. Ini si Saputra ngelarang si Ari untuk melihat guys. Nggak. Aku harus nyelamatin kakak aku. Dia ada di sumur Saputra. Nggak usah kesana. Lari aja Ari. Ini si Ari ngotot banget guys. Mau nyelamatin kakaknya. Aduh. Kita lihat sama-sama ya. Apakah itu beneran kakaknya atau hantu guys. Itu kalau hantu itu serem banget. Astaga. Kakak aku keluar dari sumur. Saputra. Tolong. Oh my God. Jadi kakaknya keluar dari sumur guys. Tuh. 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 Serem banget guys. Itu kakaknya. Apa jangan-jangan ini kakaknya ini udah kerasukan guys. Dan ini sampai sekarang kita belum tahu guys. Apa hubungan antara spritus yang si Ari beli. Sama hantu-hantu yang meneros si Ari ini guys. Kita harus nonton video ini sampai habis ya. Ari lari cepetan. Aku udah bilang. Itu kan bukan kakak kamu. Iya Saputra. Ini aku udah lari nih. Ya ampun tangan aku tiba-tiba sakit. Tangan aku kok jadi menghitam. Saputra tolong aku. Oh my God. Ini tangan Ari tiba-tiba jadi menghitam guys. Dan sakit. Kamu lari aja keluar dari situ Ari. Saputra. Aku ketemu sama nenek-nenek yang jualan di lapangan. Di lapangan nih. Tuh. Tuh. Ini pasti udah mulai terbongkar guys. Bagus. Kamu minta tolong. Minta bantuan ke dia. Cepetan. Astaga Saputra. Dia bukan manusia. Wajahnya serem. Saputra tolong. Oh my God. Oh my God. Ini gue masih belum nemu guys. Apa hubungannya si nenek ini sama sepertus yang si Ari beli sama hantu-hantu yang meneror si Ari ini guys. Ini aneh sih guys. Kita harus nonton videonya sampai habis. Supaya kita bisa tahu kebenarannya sebenarnya seperti apa guys. Karena si Ari ini diteror sama hantu-hantu kuntilanak. Kakaknya juga kerasukan. Dan dia ketemu sama nenek-nenek berwajah seram yang ternyata itu hantu guys. Ari lari cepetan. Ari ini gawat. Kata mamaku nenek itu sebenarnya dukun. Dia pelihara hantu. Dan suka nyari tumbal. Mulai terbongkarkan guys. Jangan-jangan dia jual mercon. Dia sengaja jual mercon spiritus biar kena tangan kamu. Uh guys. Gue mulai ngerti nih guys. Maksud kamu tangan aku bakal diambil sama nenek itu. Bisa jadi kayak gitu. Tangan kamu bakal jadi makanan hantu yang dia pelihara. Aku gak mau saputera. Aku gak mau tangan aku diambil. Saputera tolong. Oh my god. Ini kebenarannya mulai terbongkar guys. Ternyata nenek yang jualan spiritus itu dukun guys. Dan dia melihara hantu. Kemudimana sekarang? Lari menjauh dari situ. Cepetan. Saputera tolong. Oh my god. Dia ketemu lagi sama hantu. Apa jangan-jangan guys? Ini beneran sih. Menurut gue ini hantu-hantu ini itu dipelihara sama nenek-nenek itu guys. Dan hantu-hantu ini itu disuruh untuk meneror si Ari guys. Dan nenek itu sengaja menyamar jadi penjual spiritus guys. Supaya dia bisa pake orang itu untuk jadiin makanan hantu-hantunya guys. Lari Ari cepetan. Aku udah lari ini mutar ikut kuburan. Bagus. Kamu lari terus jangan sampai mereka nemuin kamu. Saputera tolong. Tangan aku tiba-tiba berbau busuk. Tangan aku keluar belatung. Oh my god. Tangannya keluar belatung guys. Kalian bayangin itu betapa busuknya guys. Gak usah dilihat. Kamu lari aja dulu cepetan. Oh my god. Aduh aku jatuh. Kegi aku terkilir. Oh my god. Jadi si Ari jatuh guys. Si Ari jatuh. Berdiri cepat. Kamu harus lari Ari. Astaga ada kuntilanak. Dia mau memakan jari aku. Oh my god. Oh my god. Oh my god. Berarti itu kuntilanak hantu-hantu yang meneru si Ari ini itu peliharaannya si nenek itu guys. Dan mereka mau ngambil tubuhnya si Ari ini untuk dijadiin makanan guys. Jadi nenek itu sengaja menjual spritus guys. Supaya dia bisa pakai anak-anak yang menjual spritus itu. Kan spritus itu kalau kita pakai kan bisa jadi bahaya kena tangan kan. Nah cairannya itu guys yang berbahaya banget. Lari Ari cepetan. Saputera tolong jari-jari aku putus semua. Oh my god. Ada banyak cacing dan belatung yang keluar. Aku kapok main mercon spritus. Aku gak mau lagi beli itu. Itu mercon spritus terkutuk. Oh my god. Ari aku udah deket ini. Kamu bertahan ya. Posisi kamu dimana? Oh my god. Jadi si temannya si Saputera ini udah mau nolongin si Ari guys. Aku udah deket kuburan ini. Saputera aku ngeliat kakak aku. Gak usah ikutin. Itu bukan kakak kamu Ari. Iya sih bener sih. Berapa kali si Ari ini ngikutin. Tapi itu bukan kakaknya guys. Itu kakak aku. Aku harus nyelamatin dia. Oh my god guys. Ari jangan. Ah. Saputera tolong. Oh my god. Oh my god. Astaga si Ari guys. Diserang guys. Si Ari diserang sama kakaknya guys. Ini kakaknya fix. Kerasukan sih guys. Ari pun ditemukan tak sadarkan diri. Dan jari-jari tangannya sudah putus semua. Gila. Jarinya putus guys. Sejak saat itu. Anak-anak dilarang bermain mercon spiritus. Oke guys. Itu tadi cati story seramnya. Dan gimana menurut kalian. Dengan cati story seram kali ini. Apakah bikin kalian merinding. Kalian boleh komen. Di kolom komentar ya. Dan oh iya. Kalau kalian suka dengan cati story seram. Yang gue buat kali ini. Bantu gue dong guys. Dengan like video ini. Subscribe channel gue. Dan nyalain lonceng notifikasinya juga ya. Supaya kedepannya. Gue bakal buat cati story. Yang lebih seram lagi guys. Terakhir. Kalian juga bisa request. Di kolom komentar guys. Next. Kita buat cati story seram. Apalagi. Comment aja. Di kolom komentar ya guys. Gue Arfandi Moko. Gue pamit. Bye bye. Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Terima kasih.